Hai semuanya Assalamualaikum Jumpa lagi di channel saya Sofia Zaid Nah teman-teman di sore hari ini Menjelang maghrib Saya akan review aklonema-aklonema Saya ya Yang selama ini saya simpan Di belakang rumah Hai Assalamualaikum Selamat datang di channel Sofia Zaid Yuk langsung aja Kita kenalan satu persatu dengan koleksian Aklonema saya Mulai dari paling ujung ini teman-temannya Mulai dari paling ujungnya Ini adalah aklonema Big Papa Aklonema Big Papa Yang telah mutasi Menurut saya ini telah mutasi Karena Daun baru Sudah hampir dominan berwarna pink Cantik banget teman-teman Nah ini juga Masih aklonema Big Papa Jumboh banget Kemudian yang ini Sama ya Ya Kemudian ini juga Masih sama Aklonema Big Papa Dan ini juga Oke Jadi ada berapa pot ya Satu Dua Tiga Dan Si ujung sana Empat Lima Ada lima Oke Lanjut ke Ke mana ya Ke mana ya Ke mana ya Ke sini ya Nah Ini Aklonema Snow White Aklonema Snow White Punya saya teman-teman Ini membawa Ini membawa Satu Dua Tiga Batang Ya Belum ada Tunas yang keluar Tapi Daun barunya Rajin tumbuh ya teman-teman Snow White Benar-benar Like Snow White Kemudian Di sini Masih Aklonema Lokal Juga Dia adalah Lipstick Merah Ya Ada dua Batang Ada dua Batang Ada dua Pot teman-teman Ini Dengan Yang ini Maklum ya Belum sempat Untuk dibersihkan Jadi banyak Debunya Oke teman-teman Lanjut Kesini Ini adalah Dut Anjemani Kemarin Eh dua hari yang lalu Daun yang ini Masih menggulung Sekarang sudah terbuka Nah yang ini adalah Pink Coaching Rata-rata Penghobi tanaman hias Pasti memiliki Pink Coaching Karena merupakan Salah satu jenis Aklonema Yang banyak digemari Becinta tanaman hias Harganya Relatif terjangkau Dan sangat mudah Ditemui Dan di sini Saya juga sudah punya Tiga pot teman-teman Nah lanjut Di sini Ada Aklonema Ruby Dynamite Bagi saya Jenis Aklonema ini Unik ya Teman-teman Bentuk daunnya ini Seperti Tombak Crunching Jadi Daunnya ini Lebar Kemudian Memanjang Dengan ujung Yang meruncing Warna daunnya Hampir semuanya Berwarna merah muda Atau pink Nah lanjut Di sini Masih Big Papa Teman-teman Ternyata Saya punya 6 pot Big Papa Terlewatkan Tadi Sampai di sana Ada 6 pot Ya teman-teman Alhamdulillah Kemudian Lanjut di sini Ada Aklonema Hengheng Si Hengheng ini Nah Ada yang menarik Dari Aklonema Hengheng Ya teman-teman Saat masih kecil Warna daunnya itu Didominasi warna hijau Hanya beberapa Bercak merah muda Di permukaannya Tapi justru Setelah dewasa Berbaliknya Teman-teman Didominasi Oleh warna Merah muda Kemudian Hijaunya Yang jadi Bercak-bercak Di sisi lain Juga Kadang saya mikir Hengheng ini Batangnya Agak lainnya Dari Aklonema Pada umumnya Semakin besar Batangnya itu Seperti berkayu Menurut teman-teman Gimana Terus Lanjut di sini Saya punya Striptease teman-teman Lihat Saya ikat Batangnya ya teman-teman Karena Saya punya kucing Kucingnya ini Suka masuk Di tengahnya Entahlah Dia suka tidur Di situ Sampai ada Beberapa tunasnya Dan daun baru Yang rusak Tapi cepat Saya amankan Dan beruntungnya Karena belum mutasi Semuanya Jadi tidak terlalu sedih Saat lihat Pucuk-pucuk daunnya Dirusak sama sempus Nah yang terakhir ini Bikroi ya teman-teman Saya hanya punya Satu batang Oke teman-teman Terima kasih Sudah melihat Review Aklonema Yang saya punya Teman-teman Ini khusus Aklonema Murah Aklonema Lokal Kebanyakan Yang memang Saya letakkan Di belakang rumah Saya juga Sudah pernah Mengulas Mereview Beberapa Jenis tanaman Hias Koleksian saya Yang ada Di teras Depan rumah Bisa dicek Di video-video Saya sebelumnya Nah Alasan saya Lebih memilih Jenis Aklonema Lokal Karena menurut saya Lebih mampu Dan cepat Beradaptasi Kemudian Batangnya Daun Tangkai Akarnya Kalau Aklonema Lokal Itu Relatif Lebih kuat Daunnya Juga Lebih tebal Dan Lebih kaku Tidak Lunglai Seperti Aklonema Impor Atau Aklonema Hybrid Kemudian Cerak Daun Aklonema Lokal Juga Lebih beragam Relatif Lebih tahan Terhadap Serangan Hama Penyakit Nah Tentu Ini sangat Membantu Untuk Orang Seperti saya Sebagai Ibu rumah Tangga Yang punya Banyak Kesibukan Tapi Kembali lagi Tiap orang Punya Selera Yang tentu Kita tidak bisa Untuk saling Memaksakan Oke Teman-teman Semoga Video kita ini Bermanfaat Jangan lupa Dukung terus Dengan cara Like Comment And Subscribe Sampai Ketemu Di Next Video Bye Bye Teman-teman Assalamualaikum